Kisah nenek berumur 150 tahun Gini kisah nenek berumur 150 tahun di Kelurahan Sidoda di Jalan Gambas, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Di masa tuanya terpaksa hidup sendiri, warga memanggilnya Wadae. Tinggal di kebun warga dengan pondok kecil, berukuran 2x3 persegi. Kondisi pondok tersebut sangat tidak layak ditempati, sebab atapnya sudah bocor dan dindingnya sudah bolong-bolong. Pondok tersebut sengaja dibuat warga setempat, untuk Wadae agar bisa beristirahat dengan baik di pondok kecil itu. Wadae tinggal seorang diri tanpa anak dan sanak keluarga yang menemani, untuk makan sehari-sehari atas perhatian warga yang tinggal berdekatan dengan pondoknya.